Shalom, ketemu lagi hari Sabtu hari ini Pada hijau-hijau, hijau royo-royo Jadi pasti moodnya baik semua kan Jadi video hari ini saya mau jelaskan Jangan di skip, kalau kalian mau belajar invest ya Jangan suka skip-skip video, buat kesel juga Kemarin masih begitu juga Udah saya ulas, saya bahas dikit soal doge, soal XRP Habis upload masih juga ada yang nanya Kok XRP gimana, kesel gak? Jadi, untung ini ya yang nanya Kalau misalnya Anda mau belajar invest, informasi itu sangat penting Apalagi di kripto, saya ingatkan baik-baik ya Di kripto ini ya, buat saya ya, saya pribadi Teknikal analisis penunjang Saya lebih nomor satukan informasi Fundamental informasi Teknikal analisis penting, tapi itu Sebagai pelengkap buat saya Untuk di kripto Kalau cara saya ya, ya banyak Teknikal analisis pasti mereka Teknikal number one gitu Tapi buat saya pribadi Saya informasi itu sangat penting Teknikal analisis Teknikal analisis sangat penting Tapi buat saya informasi lebih penting lagi Kalau di kripto ini Sedikit ada informasi yang ini Mau didam, lu telat, lu teknikal apapun Percuma Jadi informasi itu paling penting Begitu kalau misalnya Anda lihat Twitter si Elon Musk bilang Dia nge-pump Itu walaupun teknikal analisis Anda punya chat Dibilang beris, langsung berubah Jadi mereka-mereka ini bisa mengubah Post-post ini apapun chat bisa mereka rubah gitu Jadi itu Hari ini gini Saya mau jawab kalian Banyak sekali yang minta Buat WA Group Buat Tele Group Mau belajar Bukan saya gak mau ngajar Saya bukan siapa-siapa Dan pertama Saya hidup di Jepang ini Di negara sini Kami itu sangat quiet Gak suka ribut-ribut Dan sedikit Maaf saya tinggal Di daerah yang Orang Jepang yang kelas atas Jadi kita kalau tetangga ribut Langsung di-complain gak ini Makanya saya gak mau buat grup Gak mau buat ini Dan juga Keluarga saya Isti saya gak suka Beda lah Kultur kita gitu ya Kultur Indonesia sama Jepang Jadi Makanya Saya sekedar Share informasi Saya bukan siapa-siapa Saya cuma mantan seorang chef Yang udah keliling tiga benua Ya Sudah Melakukan petualangan Dan akhirnya sekarang Pulang Di kampung halaman Bini saya Di sini Di Jepang Udah pensiun sekarang Semenjak corona Saya decide pensiun Baru tambah buncit Cuma ya Knowledge saja lah Saya punya Saya bukan Apa-apa Ya Jadi Makanya Banyak yang tanya Mau belajar blockchain Itu selalu Saya suruh Kesempatan kalian Belajar Itu Dendo Ada Emurgo Belajar disana Kalau kalian mau ngerti Blockchain gitu Memang penting Ini kesempatan Buat Apalagi Anak-anak muda Ya Saya justru sarankan Belajar Belajar kalian Belajar blockchain Ya Karena penting Ini future Apalagi Kalau kalian suka IT Ini kesempatan Ini saya mau ingatkan Anak Indo Asal kalian berminat Mau belajar Nggak peduli Kalian mungkin dulu Orang tua susah Kalian nggak tamat SMP SMA Nggak penting Zaman sekarang itu Nggak penting Sekarang butuh skill Ya Zaman sekarang Google Google Kalau mau hire orang Ya Nggak Itu CV kamu Nggak dilihat Kamu tamatan mana lagi Dia pengen lihat Experience kamu Pengalaman kamu Skill kamu Gitu Jadi Kesempatan buat kalian Siapapun Misalnya Mungkin orang tua Kalian susah Cuma kalian kelar Di SMP Atau cuma di SMA Nggak bisa kuliah Nggak masalah Di blockchain ini Banyak sekali future Kalau kalian Mau belajar Karena ini Masa depan Teknologi Masa depan Ataupun Banyak Kalian seorang artis Kalian seniman Kalian penyanyi Itu blockchain itu Bisa di ini Dipakai Gitu Ya Cuma mungkin kalian Nggak ini Saya teori doang Saya gap tech Jujur Saya gap tech Gitu ya Cuma saya suka Baca karena Saya suka invest Ya Saya main di logam mulia Ya tapi Saya fisikal Bukan di ETF Gitu ya Jadi Knowledge lah Karena Saya tiap hari Santapan saya Saya bangun pagi Ini saya kasih tau Apa yang Saya bangun pagi itu Buat kopi Udah saya langsung buka Kitcon News Ya Soal Emas Logam mulia Gitu ya Itu duluan saya Dengar berita Ya Kitcon Baru nanti Saya lihat Berita Apa yang ada Ekonomi Gitu ya Kebijakan apa Yang dibuat Gitu ya Terutama Amerika sekarang Ya Terus baru lihat Kripto Berita kripto Ada apa aja Gitu Jadi itu Tiap hari itu Jadi kalau kita namanya Mau invest Itu Paling penting berita Gitu Apa yang terjadi Ada apa Nah terus Korelasi Network Gitu Kebetulan Saya Merantau Udah hidup Di tiga benua Juga Saya Bukan siapa Siapa Cuma pergaulan Aja luas Saya banyak Kenal orang Gitu Jadi Misalnya Contoh gini Saya kasih contoh Bulan Akhir Akhir Tahun lalu Bulan 11 Atau 12 Saya lupa Pas saya denger Si former Facebook Dulu Dia bilang Wah Kedepannya Nft Sangat penting Sangat Ini ya Bermain Nft Gitu Kita pengen tau Apa itu Nft Yaudah Saya cari Terus Oh rupanya Ini token Buat Token ini Buat Nft Untuk Art Digital Dan Dia ini Nggak bisa Dicopy Karena Dia spesifik Terus Kemana Saya mau tau Ini apa Nelfon temen Nft Tau gak Oh ini Ini Udah Dia Karena dia Seorang Teknikal Analisis Pernah Di Wall Street Temen Saya Di Dia Kenalin Soal Nft Gue ada Temen Dia Youtuber Gaming Ya kan Di Amrik Nah ini Saya cerita Buat kalian Satu Masukan Kalau di Indo Banyak Youtuber Gaming Kan Toksit Ininya Kurang Nah Begitu Dia Kenalin Temen Gue bilang Eh Lo tau gak Nft Di Crypto Apa Oh ya Engine Ini Masih murah Bagus Proyeknya Lo boleh Invest Udah Saya cari Engine Di Indodax Nggak ada Di Jepang Waktu itu Belum Masuk Udah Akhirnya Engine Masuk Ngepump Wah Kesel Gue Nggak kebeli Jadi Duit Kan Terus Gue Nelpa Ah Gue gak Dapet Nih Terus Ada Proyek Apa Teta Katanya Nah Gue Buat Duit Di Teta Dari Informasi Yang Dapatnya Itu Ada Yang Ikut Video Saya Namanya Si Si Flynn Edison Tanya Flynn Edison Comment Dia Sempat Udah Lepas Saya Suruh Untung Di Comment Dia Belang Beli Balik Saya Nggak Sebar Informasi Itu Tapi Itu Masih Dua Dolar Sekian Teta Tifol Baru Ratusan Saya Buat Uang Banyak Dari Tifol Terutama Nah Itu Pentingnya Informasi Ya Bagaimana Pentingnya Koneksi Informasi Dan Orang-orang Yang Punya Knowledge Gitu Nah Jadi Kalau Orang Indo Kalau Kalian Anak-anak Muda Sebagai Gamer Knowledge Juga Jangan Toksik Toksik Ngomong Ngomong Joro Nggak Ada Knowledge Percuma Gitu Kalau Di Amrik Lu Lihat Meka Betato Gamer Tapi Knowledge Bagus Gitu Pas Tanya Soal NFT Langsung Dia Rekomen Dia Kasih Tau Gitu Ya Nah Itulah Sekedar Saya Ini Jadi Saya Masih Sarankan Kalian Belajar Kebetulan Di Indo Ada Emurgo Kalian Belajar Ya Jadi Disitu Nanti Kalian Belajar Kalian Yang Seniman Atau Apa Itu Semua Bisa Dipakai Karena Itu Suatu Platform Gitu Ya Jadi Istilahnya Nanti Kalian Sudah Ngerti Blockchain Itu Nanti Kalian Bisa Pakai Misalnya Cardano Gitu Kan Udah Ada Ini Kan Pakai Platform Cardano Ya Kan Nah Jadi Itu Aja Keterangan Saya Terus Saya Mau Jawab Ini Yang Nanya Soal Emas Yang Mau Jokerto Siapa Namanya Saya Lupa Saya Sarankan Jangan Ya Jangan Dilepas Emasnya Katanya Ada Tabungan Emas Di Penggadet Gak Boleh Namanya Kita Investasi Itu Kita Harus Bagi Portfolio Gak Boleh Semua Kamu All in Ke Satu Gak Bahaya Kamu Lihat 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 Orang Kayak Contohnya Si Elon Musk Waktu Februari Kemaren Orang Kayak Sekarang Amerika Tidak Ada Yang Pegang Dollar Karena Mereka Tau Ini Tunggu Bum Waktu Sesuatu Hal Besar Terjadi Apa Yang Lagi Dibuat Mereka Tau Ya Mereka Cuma Ini Tidak Mau Pegang Uang Cash Jadi Itu Elon Musk Lihat Apa Yang Dibel 1,5 Miliar Dollar Bitcoin Dia Beli Tetap Masih Ada Porsinya Emas 500 Juta Dia Beli 500 Juta Emas Walaupun Emas Lagi Rendah Yang Gak Masalah Ya Kan Karena Anda Harus Pikir Ya Emas Yang Di Mojokerto Ini Nanti Kalau Beris Itu Semua Yang Main Emas Itu Pasti Balik Kemas Lagi Emas Pasti Main Itu Semua Ini Game Doang Jangan Masuk Ke Arus Mereka Gitu Jadi Portfolio Anda Tetap Keep Aja Itu Emas Cuma Saya Penasaran Kan Kalau Yang Sudah Lama Ikut Saya Malah Suruh Mereka Buka Akun Bukan Di Penggadaian Saya Suruh Mereka Buka Di Dinaran Punya Si Mardigu Karena Kenapa Spreadnya Lebih Bagus Si Mardigu Daripada Kamu Taruh Di Yang Lain Gitu Kalau Misalnya Kamu Tabung Emas Itu Spreadnya Saya Lihat Lebih Bagus Dinaran Gitu Itu Aja Si Ya Kan Saya Sendiri Portfolio Saya Saya Baru Nambah Emas Kok Gitu Kemarin Ada Cuan Dari Kripto Ini Bukan Emas Saya Timpakan Ke Kripto Saya Enggak Loh Justru Dari Profit Saya Ini Ada Yang Saya Tarik Saya Sekarang Kripto Saya Ini Saya Nggak Pakai Modal Itu Keuntungan Modal Semua Sudah Saya Tarik Sudah Saya Belik Balik Ke Emas Tapi Physical Goal Gitu Bukan Tabungan Bukan Paper Goal Saya Tetap Lebih Percaya Physical Gitu Karena Ingat Baik-baik Ini Inflasi Masih Ditutup Tutupi Inflasi Bakal Lebih Kenceng Lagi Terjadi Ini Bulan 4 Kemarin Baru Benturan Namanya Deflasi Benturan Sama Inflasi Ini Di Indonesia Kurang Tahu Tapi Kalau Yang Di Luaran Apalagi Amerika Sekarang Berasa Sekali Mereka Jadi Ini Masuk Ke Arak Inflasi Yang Pemerintah Masih Coba Meng Cover Nutup Nanti Akan Meledak Jadi Jangan Dijual Emas Walaupun Sekarang Lebih Rendah Biarkan Saja Gitu Ya Itu Masukan Saya Jadi Buat Yang Nggak Seneng Di Channel Saya Yang Komplain Saya Modal Cuma Bacat Ya Beginilah Apa Adanya Saya Dan Yang Ikut Video Saya Dari Tahun Lalu Mudah Mudah Semua Sudah Jadi Gitu Ya Saya Nggak Perlu Buat Grafik Teknik Saya Bukan Itu Saya Cuma Berbagi Knowledge Dengan Mulut Doang Dan Yang Ada Di Isi Otak Kepala Saya Apa Yang Sudah Saya Pelajari Ya Yang Nggak Bisa Dicuri Orang Kebetulan Ya Saya Mau Share Mau Berbagi Dan Target Saya Orang Nggak Mampu Awal Saya Buat Video Semua Rata Rata Yang Saya Cari Orang Nggak Mampu Asal Orang Nggak Mampu Mau Ini Saya Bantu Gitu Terus Sekarang Gara Gara Saya Buat Video Banyak Yang Masuk Yang Yang Berduit Juga Sudah Masuk Gitu Banyak Yang Berduit Masuk Ya udah Bukan Mau Cari Duit Saya Udah Cukup Saya Udah Pensiun Investasi Saya Semua Udah Jalan Ya Namanya Investasi Ini Saya Kasih Tau Lagi Investasi Apa Bukan Nanya Ini Kripto Kan Bentar Niburan Bentar Lagi Paris Udah Nggak Makan Ya Kan Kalau Kalian Nggak Bisa Atur Saya Udah Udah Kelar Anak Saya Udah Tamat Udah Dokter Investasi Saya Ke Investasi Pendidikan Sudah Kelar Juga Ya Kan Rumah Udah Kelar Saya Nggak Ada Hutang Sama Orang Saya Nggak Kaya Saya Punya Rumah Sendiri Di Jepang Gitu Nggak Ada Hutang Orang Itu Cukup Karena Ada Tuhan Saya Agama Kristen Tuhan Saya Yesus Yang Terus Nyertai Saya Nggak Ada Kekurangan Sedikitpun Dalam Perantauan Saya Saya Dipenuhi Berkat Gitu Ya Jadi Ya Sekarang Saya Buat Youtube Ini Cuma Untuk Berbagi Atau Kalau Ada Yang Saya Suka Kalau Ada Dengar Anak Muda Yang Butuh Kuliah Supaya Ini Saya Coba Bagi Knowledge Saya Gitu Apa Yang Saya Ini Itu Aja Sih Jadi Masukan Buat Kalian Buat Yang Anak Muda Mau Invest Saran Saya Baca Baca Lihat Berita Terus Kalau Ada Kalian Nonton Youtube Yang Pendidikan Apapun Jangan Di Skip Skip Karena Kadang Kalau Mungkin Ini Saya Kasih Contoh Lagi Kemarin Waktu Saya Buat Video Saya Belang Untuk Meyakinkan Saya Untung Saya Nonton Ini Debat Si Ini Yang CEO Microstrategy Si Mike Seller Sama Philanthropist Foundernya Lionsgate Si Frank Jostra Itu Saya Juga Ini Itu Antara Bitcoin Sama Gold Nah Setelah Bagus Debatnya Habis Debat Udah Tinggal Menit Dikit Lagi Hampir Habis Si Ininya Celote Si Mike Sellernya Celote Bercanda Lu Beli Bitcoin Sama Gua Ntar Gua Beli Olive Oil Dari Lu Si Frank Jostra Dia Ada Farm Produce Olive Oil Juga Jadi Dicandain Terus Si Frank Jostra Ngomong Gua Mau Beli Gua Bukan Challenge Bitcoin Gua Juga Mau Taruh Bitcoin Asset Cuma Cara Lu Menjelekan Emas Itu Yang Gua Banta Gitu Kan Itu Dia Ngomong Jadi Cuma Sekarang Masih Mahal 63 3000 Jadi Menurut Informasi Yang Saya Dapat Kayaknya Minggu Minggu Ini Akan Turun Katanya Nah Disitu Begitu Saya Dengar Dia Minggu Minggu Akan Turun Terus Dengan Informasi Yang Saya Dapat Terus Kita Cek Lagi Di Chat Technical Analysis Nah Disitulah Saya Buat Video Suruh Kalian Hati Hati Udah Hampir Dam Eh Gak Taunya Cepet Lagi Selang Dua Hari Saya Buat Di Hari Jumat Di Hari Minggunya Langsung Kejadian Nah Karena Pak Itulah Orang-orang Penting Itu Mereka Punya Korelasi Mereka Udah Ada Informasi Atau Temennya Itu Paus Bagian Dari Paus Itu Udah Ngomong Ntar Guadam Lu Lu Baru Masuk Lu Beli Nah Kan Gitu Ya Kan Nah Jadi Walaupun Tinggal Menit Terakhir Saya Nggak Pernah Ini Nonton Informasi Penting Gitu Ya Nah Jadi Itulah Kalau Mau Investasi Kita Nonton Sesuatu Edukasi Itu Yang Youtube Jangan Anda Skip Skip Teliti Info Apa Yang Disampaikan Sama Mereka Orang-orang Expert Gitu Nah Kalau Untuk Kalian Mau Belajar Technical Analysis Di Indokan Banyak Untuk Kalian Mau Trading Trading Ya Saya Lihat Si Astronasi Itu Master Gema Itu Sangat Profesional Kalian Boleh Belajar Dari Dia Gitu Nah Untuk Crypto Blockchain Di Emurgo Syukur-syukur Ada Emurgo Si Charles Haskinson Pernah Kunjung Jakarta Dia Bagusnya Itu Ya Jadi Hari ini Video itu Saya Kasih Tahu Kalian Banyak Yang Tanya Mau Belajar Blockchain Bukan Saya Nggak Mau Ngajar Saya Teori Jadi Istilahnya Kalau Di Pacuan Kuda Saya Cuma Trainer Saya Bukan Joki Yang Bisa Ngendarain Kuda Itu Saya Nggak Bisa Gitu Ya Saya Gap Teg Gitu Cuma Knowledge Banyak 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 Kenalan Kenalan Di Kripto Ini Adalah Kenal Kadang Informasi Ada Dari Mereka Gitu Jadi Saya Berbagikan Kalian Supaya Dalam Invest Ini Kita Sama Sama Ada Rezeki Terutama Buat Yang Kurang Mampu Terbantu Di Dalam Kadaan Resesi Ini Itu Sih Tujuan Saya Niat Saya Ya Jadi Sekian Penjelasan Saya Hari Ini Karena Saya Tau Hijau Hijau Kalian Good Mood Untuk Dengarnya Buat Kopi Sambil Dengar Renungkan Nah Kalau Yang Mau Belajar Yang Ngerti Bahasa Inggris Lebih Bagus Lagi Cepat Kalau Di Kripto Ini Kalau Kalian Ngerti Bahasa Inggris Bisa Rekomen Berapa Nonton Terus Kalian Mau Belajar Investasi Itu Belajarlah Siap Pertama Ini Saya Kasih Tau Lagi Sekali Lagi Yang Dulu Bacalah Bukunya Si Robert Kiyosaki Ya Itu Rich Dead Poor Dead Itu Kalian Akan Terbuka Mata Bagaimana Mereka Mainkan Itu Dan Tidak Ada Nilainya Dari Fiat Currency Terus Sering Sering Nonton Yang Potensi Ya Kayak Gitu Misalnya Debat Orang Hebat Saya Suka Nonton Misalnya Di Youtube Yang Live Atau Yang Nggak Sempat Live Di Post Nah Gitu Itu Sangat Membantu Kalau Anda Mau Belajar Di Investasi Ataupun Anak Muda Mau Jadi Entrepreneur Sangat Sangat Bagus Cuma Ya Nggak Boleh Malas Harus Ngisi Terus Knowledge Kalian Gitu Ya Kurangi Kalau Orang Yang Ikut Video Lama Lama Saya Nggak Ijinkan Mereka Ikut Politik Indo Atau Percuma Nggak Guna Isilah Dengan Yang Positif Semua Karena Apapun Yang Anda Isi Segala Knowledge Yang Anda Masukkan Di Pikiran Akan Menjadi Darah Daging Anda Dan Nggak Ada Yang Bisa Curi Nggak Bisa Steal Ya Cukup Duduk Begitu Aja Kita Ini Itu Knowledge Jangan Jangan Denger Rocky Gerong Di DIL Terus Orang Tepuk Tepuk Saya Kalau Rocky Nggak Masuk Di Kuping Saya Kalau Rocky Gerong Suruh Ngomong Aja Atau Cak Lontong Lebih Cocok Gitu Jadi Yang Berkualitas Cari Jangan Yang Misalnya Kalau Ngomong Ekonomi Si Mantan Menteri RR Gitu Ngomong Dikit Terus Ngomong Dia Dulu Begini Begitu You Out You Already Out Change Ya Era Already Ganti Ya Cara Pikir Udah Beda Semua Inilah Kalian Anak Muda Top Up Knowledge Kalian Ya Kan Kejar Belajar Terus Isi Dengan Yang Positif Terus Saran Saya Sampai Disini Hari Ini Yang Bisa Saya Share Supaya Kalian Lebih Rajin Untuk Belajar Membaca Dengar Berita Ya Apapun Itu Yang Positif Masukkan Aja Itu Akan Menjadi Darah Daging Anda Yang Nggak Bisa Dicuri Orang Ya Ilmu Itu Itulah Edukasi Knowledge Oke Salam Syarioh Dari Tokyo Semoga Investasi Kalian Terus Sukses Lancar Immanuel Haleluya Terus